Bismillahirrahmanirrahim 2021 2022 Langsung saja Saya mau langsung menjari kita hari ini yaitu tentang kehadirian Kenapa kalau ini saya langsung Karena Kalau pembukaannya, pembuka timahnya terlalu panjang Tapi sudah pembuka timah Gapun kejelasan bukan hari ini Mungkin sampai para peserta Pertanyaan itu Poni maaf Saya mungkin tidak terlalu lama Karena istilah saya Adapkan dari Ifat Jadi selalu istilah memperkenalkan Gituat Masih cukup panjang Jadi istilah Ifat cuma memperkenalkan mawan Sekitar mawan Gila Bapak Saya akan bercerita Kita ingin bicara mengenai kehadirian Maka mau gak mau Kita harus tahu tentang Sejata Saya masih ingat Dan kita harus ingat Apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Programator bangsa ini Kata beliau Karena Kata beliau Yang dikenal dengan Jas Merah Ada yang tahu Jas Merah? Bukan Kalau ini Jas Merah Jas Merahnya kata beliau Jangan sekali-kali Melumpangkan Sejarah Karena sejarah itu akan menjadi Satu populasi Satu angker Yang nanti Akan menguatkan kita Sehingga Sejata Bukan saudara-saudara Sejata Kata-kata bukan Itu Diberkati oleh Ayah Haji Ayah Haji Ayah Haji Diberkati oleh Ayah Haji Ayah Haji Ayah Haji Ayah Haji Ayah Haji Masih Ayah Ceja Ayah Haji Ayah Haji yang di alam dunia ya sekali, kalau ada orang meninggal, kalau dia duduk lagi, ya itu gak bisa dipukul rata semua orang itu kan Swiss, yang disebut mati suri, orang mati suri ya bagus, mati juga kok bersuli kalau surinya, suri orang-orang itu pakai sisir, ini mati kok gak sulit nah, salah itu kan rupanya, apa yang ditahulkan oleh kira-kira segini, kalau saya melihat, mungkin itu terinsirasi dari ayat Tilka Umat Unkotokhole, itu aspek sejarah laha maha khasabat sejarah, walau maha khasabat, sampe harus menciptakan sejarah sampe segini kenapa? karena ini tak cukupnya membanggakan sejarah yang bulu, oh bulu itu kakek saya, begitu ya pak kemudian sampe ditanyakan, terus sampe disopong, enggak saya cuma cucunya, aduh maka kehebatan itu harus kita ikuti, untuk menciptakan sejarah, agar sampe yang juga dikenang oleh bisa menginsirasi oleh generasi perhidupnya nanti nah, saya ini bicara tentang histori nanti, ini nanti insya Allah di share oleh mali pihak, yang format video dan juga nanti silahkan dibaca saya ingin cerita mengambil gaca karena terus terang saya ini termasuk pembina yang pengaku sejarah ini jadi saya dulu ketika semester satu saya sebenarnya kalau tinggung tangan itu agak ada enak, karena terlihat luar padahal saya masih muda mungkin kalau jajah-jajah begini sehingga beliau yang lebih sedih organisasi cuma saya tadi beragamisnya agaknya selesai juga nah, apa yang mengajaknya saya ingin cerita 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 di bulan-bulan September seperti ini saya ingin cerita dulu di pesantren kemudian ketika di UIN di mahat jadi mahat itu angkatan yang kedua mahat kampus satu kalau sampai kan mahat angkatan pertama mahat kampus tiga berarti langsung saja lebih tinggi sampai saya ingin cerita di mahat angkatan kedua sampai angkatan pertama saya ingin cerita di kamar saya itu di kamar teman-teman saya itu tinggalkan yang pas khusus menghafal kurang sehingga saya di kamar itu bimu katanya beres gak enak tapi saya tetap punya kewajiban yang tetap beres yang ini tidak mengganggu teman saya yang lain artinya saya punya kebiasaan di kampus satu itu akan masih tak biasa masih tak biasa di depan itu ada semacam ruangan kecil saya biasanya di situ jadi setelah mulia saya mesti kamu tidak ada tugas perusahaan anak karena saat itu nugasnya harus perusahaan anak kalau sekarang nugasnya kadang-kadang mau seperbus cukup buka HP dulu sama saya mulia itu belum ada HP kalau pun ada ini hanya orang-orang yang high class plus tinggi saya berbeda dengan HP itu semacam akhir itu pun yang muda jadul kalau kita berguna saya ini itu belum ada nah ketika saya kenalkan berus di situ saya tidak tahu oleh kakak tingkat di pesantren komo begini ayo ngumpulkan teman-teman ayo kita bikin satu wadah ya gimana acaranya kita undang acara siapa yang mau karena nanti jadi tujuannya bikin wadah ini bikin lingkungan ini untuk jadi semangat kita punya komunitas tadi kita jadual apa kita ngumpul kita bikin program untuk ke musolah-musolah untuk mau dikembali untuk hati apa ini hanya untuk jaga syukur-syukur nanti kalau ada yang mau belajar ngaji yang dikawapain harus dikawapain sesuai dengan perintah rasulullah dikawapain walau ada dari situ kita ketemu satu lagi jadi saya lalu kakak tingkat saya namanya Kholin Luhani lalu satu lagi itu dia sekarang dosen di BKMBA namanya Ustadz Eri Kustandono Pak Eri ada kamu yang baik iiii cuman Pak Eri hebatnya Pak Eri itu waktu itu punya hafalan lima jus dia-dia menghafal kita kuliah di sebuah karena dulu lalu di SMA tapi semangat sekarang punya majelis majelis alka'is saya ditar sejarah akhirnya beliau saat Eri ini Pak Eri ini yang gua kundang dan tanggal pertama itu empat belas orang yang dua belas lagi-lagi yang dua perdua ya selain itu kita sesakati membuat wadah tapi memang sebelum itu itu sudah ada seorang yang istrinya kunci siyaji yang sekarang dia menjabat setelah wakil rektor ikan kerjasama itu yang bernama pesadabismanut itu sejak awal di mahal itu sudah terima seorang jadi yang berikutnya sudah ada lalu ada juga guru besar di BGMI belum profesor dokter Muhammad ini ini juga seorang jadi secara gerakan gerakan di bawah itu sudah ada cuma kelembangannya yang belum ada akhirnya kita mengumpul itu 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 tidak niat untuk kita kata amat raja oleh amplo tidak karena niatnya untuk menjaga itu mulai lah 2002 itu kami di SK oleh rektor yang sudah lama punya keinginan karena rektor yang punya gagasan besar Profesor dokter melihat banyak hal orang orang ini termasuk oleh Profesor Muka Tiri Tuhan yang sekarang berjauh Ketua Senatku itu itu waktu itu wakil kedua ikan pindah kemahasiswaan jadi melihat banyak anak-anak pesantren yang ketika masuk waktu itu sekolah ini akhir-akhir selama negeri namanya ini hafalannya itu bukan malah bagus tapi malah rusak sehingga pimpinannya punya satu rasa tanggung jawab ini kalau begini dilanjutkan tidak dibikinkan wadah maka ini nanti pimpinan juga kecipratan berusaha karena lembaganya tidak disiapkan singkat cerita akhirnya dari itulah galil bersabur jadi dari arus bawang yang sudah berjalan tadi ya setorannya termasuk ada almarhum al-mawufullah dokter yang itu semangat sekali beliau tapi sebelum beberapa tahun beliau sudah diangkat sebagai dosa gini tapi masih mau melihat ini jadi itu perjuangan-perjuangan di masalah nah terus kita kembangkan kegiatan-kegiatan dengan yang lain lah 2002 itu langsung prolimat itu mengundang Direktur Pondok Pesantren dari Puntian Agama Pusat Ibu Doktor Fahri Kohenbu akhirnya disingkat oleh beliau tahun tahun 2002 yang dilucap oleh beliau bertepakkan dengan 17 romantuan 1400 nah itu sekaligus pemberian secara simbolis via siswa untuk teman-teman yang punya hafalan al-purna tapi setiap saja tadi teks kan begitu mulai latihan bikin perjalanan agar dikatakan hadis yang tafsir yang menurut saya itu berhasil itu yang disikan hadis yang tafsir itu al-karot kei pasuki mustahab itu rauh beliau satu suruh cuma kesibukannya itu belum seperti hari ini karena sangat padat sekali jadwalnya terus kalau merpung besar syafahat yang besar syafahat itu kalau saya membaca profilnya itu beliau menghafal di usia sangat muda allahiyarham jadi beliau itu menghafal di usia 40 tahun prototif sallu amin saya itu mendapati sosok akademisi ada di beliau, sosok kiai ada di beliau, sosok yang mayat ada, saya melihat orang biasanya kalau menghafal pura biasanya kalau dia ahli di bidang tilawah biasanya nanti hafalannya agak kurang kalau orang ahli di di hataman dia yang haki untuk tampil di mti yang agak jarang yang sampai capat tafsir yang mencari yang nanti sampai 30 ini sosok akademik sosok akademik sosok akademik sosok akademik sosok akademik ketika liburan di tahun 2002 2004 saya taladi ke beliau dan saya mendapatkan sanan dari beliau itu ketika liburan saya menfaatkan untuk itu selanjutnya aruhan pengurusan sanfahat itu menghafal Al-Quran itu dalam waktu kurang dari satu tahun karena beliau baru menghafal itu lulus SMA sama kayak SMA itu ternyata bisa tapi halannya bagus beliau itu akan dirisi tulisannya itu bagus mungkin blognya masih ada jadul kan mainnya blog ya blog di internet kalau mau kalau tidak berlangganan yang bayar atau webnya bayar itu bikin blog blogspot.com itu itu cahaya portani wordpress itu itu ada penuh ini konsultasi tafsir konsultasi tafsir beliau aktif dimana-mana ada simakan mantap beliau termasuk akutanya jadi semakan di semak sekian dibuarnya beliau biasa mtq itu sampai tingkat mtq tafsir bahasa Arab itu dimulai dari MH beliau aktif jadi ngaji itu selalu cepat bisa diminta partil bisa tulisan akademiknya ada kekiainya ada karena beliau juga punya santil santil jadi saya bilang ini sosoknya mtq nah itu termasuk membimbing yang sangat siang membimbing kami-kami di masa itu lalu kegiatan mulai bertambah berjalan-berjalan karena kenapa karena koran itu ya itu harus diilmoni ya dulu saya masukin guru saya kalau mungkin ada yang lalu di mt beliau saya menggoro begini kurani kurangnya ocot dan timet dari pasukan berkat pasukan berkat tuh gini apakah cukup tahfih kemudian digunakan katanya kesini boleh bawa berkat dapat amplop enggak jangan hanya itu lah itu bagus tapi kalau hanya itu eman kenapa karena koran itu menyimpan banyak hal yang bisa kita lewat apa ilmu makanya koran itu mengingatkan kita di bahaya ayatnya ayatnya ayat 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 raja berbuah ayat makanya ilmu ini nanti akan bisa membuka cakrawala berpikir kita akan membuka hati kita menjadi foto sehingga khosyah itu betul-betul datang karena ilmu itu tujuan ilmu yang paling inti itu adalah ketika orang sudah mampu mengganti dan mendapatkan hikmah kemudian ada persiak dalam dirinya itu jadi ini sedangkan terus kita lihat next nah pergiatan-pergiatan tetap berlanjut jadi zaman itu itu masa-masa perjuangan dan luar biasa sampai akhirnya tahun 2004 itu ketika mempunyai peresmian wii dari setahun lalu ada transisi namanya uiis universal islam Indonesia sudah tapi hanya namanya tapi ijazah tidak bisa menggunakan uiis harus pakai style 2004 diresmikan SK presiden turun lalu diresmikan oleh Menteri mewakili presiden ada dua menteri yang ada ada duta besar dari negara-negara sahabat sahabat ada rektor dari PTKIN seluruh Indonesia yang hadir waktu itu Kami kaget ketika tiba-tiba Profesor Syed Akhil Munawar yang tadi sempat saya kutip dalam sambutan saya tadi itu beliau waktu itu Menteri Agama ketika sama presiden megawati ini beliau bergantikan Menteri Agama sebelumnya Profesor Kietul Ha'asan sangat justru Profes Akhil Munawar seorang penghambal Quran seorang kori suaranya enak bahkan sampai sekarang jika siap berjalan sekarang itu itu suaranya masih terjadi ya tiba-tiba beliau saya pernah tanggungin saya dengar di kampus ini Profimam itu banyak mahasiswa belah hafal Quran mana saya ingin tahu kami memang mahasiswa itu diminta hadir walaupun kami di belakang bahkan di luar gedung SC SCnya bukan SC seperti hari ini ya saya dulu kecil nggak muadil ada teror di depan saya yang ingin tahu bener gak ada teman-teman mahasiswa penghafal Quran sini panggil maju lima orang waduh ini teman-teman yang hadir itu saling dorong-dorong karena terbayangkan sebelumnya maju dihadapan rektor PTKIN maju dihadapan Menteri maju dihadapan Duta besar para segar negara sahabat saya waktu itu kalau namanya Musa'id waktu itu namanya kan namanya masih JGH Uwi Jamiah 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 Uwari Uwi malang dan begitu begitu karena saya waktu itu jadi sekretaris sekarang Musa'id itu khusus ini saya jadi sekretaris akhirnya yang panjang pengurus-pengurus yang panjang itu akhirnya Gus Hoshi Gus Hoshi itu yang sekarang menjadi pengasuh di pesanan di Talgulia 2 itu dulu pernah jadi ketua Musa'id saya sekretarisnya beliau namanya kami maju lima orang ngari lagi ini siapa? sudah tahu itu saya kaki itu sudah terasa kayak ngawang mau nggak ini mau dia apa kami? kami mempertarungkan nama lembaga tiba-tiba kami masuk di depan ada fotonya cuma kalau video kayaknya nggak ada fotonya saya masih nyimpan itu kemudian ayah sini saya tes lanjutkan ayat ini itu mendadak kakin saya ya macam-macam khususnya untungnya saya pas dapat justru 17 karena bener-bener banget jadi soalnya itu saya lupa dari ayat yang mana itu yang baris akhir akhir dari surah Al-Amiyyah ini adalah la yasnaunahhasis'an wa mufi masyarakat nafusul khoridu bintas perperusahaan alhamdulillah bisa begitu tengah-tengah ada roksu ayat lalu ayat ditanya ini barisnya berapa? jadi tahun 2004 ketika proses akil musimunawa itu sudah kita hafal per baris itu belum muncul saat adihidaya kalau sekarang usak adihidaya kan hafal betul waktu itu belum muncul kalau usak adihidaya tahun itu masih di Libya masih kuliah di Libya itu proses akil musimunawa itu sudah apa? kami ditanya nggak bisa menjawab baris keberapa tapi untungnya 5 orang ini bisa menjawab semua ayatnya dengan bagus akhirnya oleh beliau ya ini yang saya cari ini dipuji-pujilah dihadapan orang-orang itu akhirnya saya beli hadiah saya panggil setahunnya kami diberi hadiah masing-masing uang 1 juta 1 juta zaman itu itu lumayan kaya iya kalau mau ke SPP saya, SPP ya bukan kalau dulu namanya SPP sekarang kan bukan SPP sama semua zaman itu angkatan saya itu 300.000, angkatan bawah saya itu 490.000 yang maklum karena nasi korep masih 1.500 kan akhirnya kami bakal akhirnya akhirnya uang ini sebagian untuk kakakura kita mengundang seluruh anggota ceria makan-makan, kakakur tapi uangnya sebagian saya cari ini untuk beli HP beli HP untuk apa? saya waktu itu punya kaset saya pilih HP yang bisa untuk ngetan muroktal dan sekarang Wiltu bisa aket cuman itu belum ada waktunya saya beli Nokia 3660 harganya 2.275.000 lalu saya beli memori memori card yang besar itu 128 MB itu harganya 100.000 sekian mega loh bukan giga loh kan lalu muroktal itu yang pakai CD itu tapi gak tahu menangis apa ndak itu itu kan 700 MB itu harus dikonfer dulu untuk dimasukkan ke situ untuk apa? untuk biar bisa sambil jalan sambil saya mendengarkan muroktal like saya ini harus menyembak samanya tinggal milih suaranya siapa di Quran Android ada di Youtube suake samanya itu seperti itu nah terus sampai pada perjalanan 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 dan Alhamdulillah salah satu faktor saya melihat ini bahwa hidup itu adalah sebuah proses yang itu makarantai kehidupan itu gak akan termutus sampai tak bersenuh pokoknya niat khidmah terhadap Al-Qur'an itu gak usah mikir macam-macam saya melakukan ini kalau saya mengurusi hati nanti dapat apa ya terus gak usah dipikir niatkanlah khidmah pada bawah melalui kalamnya ini tahap duit bimikna saya ketika semester delapan menjelang saya ujian skripsi tiba-tiba saya ditelepon oleh bagian kemahasiswaan dokter roi bin itu sekarang prof roi bin guru besar di fakulta syarita ini mas sebuah ini mas sebuah ini mas sebuah saya barusan di telepon prof imam dari jika beliau dapat diinstruksi dari menteri agama disuruh nyari petugas haji temus tenaga musiman dari mahasiswa ulmaran karena prof imam itu punya satu semangat dan penghargaan pada temen-temen yang mengembang lupa dan saya waktu itu ketika jadi pengurusan ngurusin ke BAK ngurusin biasanya temen-temen waktu itu sehingga saya kenal dengan banyak orang ini sehingga ketika ada instruksi itu kok betul-betul yang diingat oleh beliau beliau kemudian saya di telepon tapi gimana terus gimana sampai ngajukan aja biodata nanti kita ajukan ke Jakarta akhirnya saya nulis nama dan seterusnya saya kirim ke eh dikirim oleh bagian kemahasiswaan karena prof imam pastinya begini cari mahasiswa yang bisa bahasa Arab karena saya bisa bahasa Arab saya setiap membuka saya buka pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bahasa Arab Alhamdulillah itu bahasa Arab dan memang jurusan saya prodis saya bahasa dan bahasa Arab dan Alhamdulillah sekarang saya juga hikmah di jurusan di prodis WSR dimana nanti saya ngecar di jurusan 3 dan 4 kadang hikmah sehingga satu dua saya belum ngecar semuanya orang imam ada tangga pesannya begini cari yang bisa bahasa Arab dan hafal Quran makanya saya di telefon tadi ya saya lanjutkan singkat cerita tiba-tiba mendadak saya di telefon lagi caranya sudah beberapa minggu setelah itu disuruh ke Jakarta untuk pelatihan sebagai petugas haji kalau saya ke Jakarta selama sering disitulah fadol yang tidak pernah kita sangka disitulah saya bisa berangkat haji sebagai petugas petugas itu disana ketika itu saya itu 66 hari jadi lebih lama dibanding jamaah haji biasa saya masuk Mekah karena saya tugasnya di Mekah itu sebelum jamaah haji Indonesia masuk Mekah saya meninggalkan Mekah ketika jamaah haji sudah bergeser ke Madinah yang ke ruang 2 sehingga cukup lama saya di Mekah di Madinah hanya 3 hari dan itu saya rasakan ya Allah ini fadol yang saya bisa jadi saya tidak tahu ini karena faktor apa wa'ala tapi yang jelas gini pokoknya saya yang niat khidmah ya itu tidak lepas dari dua orang orang tua kita mbak-mbak kita dan seterusnya karena ini kan saling berdaya tapi kalau sudah khidmah pada Quran tidak usah mikir aneh-aneh apa-apa untung kita di pengurus tuas Mokh ini enggak kan begitu tapi setiap orang punya jalannya masing-masing punya ceritanya masing-masing kebetulan yang saya ini berdua yang tidak dirasakan oleh orang tua akhirnya ini kegiatan jika terus berjalan sampai kemudian saat ini waktu itu saya kembali sampai tahun 2012 kemudian saya sudah tidak lagi di Huy singkat cerita saya 2015 kembali ke Huy disitulah kemudian saya ditarik lagi di hati ini sejak tahun 2015 itu kemudian saya diberi amanah sebagai sekretaris jadi dulu itu hanya dokter Cima Muslimin terus sekarang terus diganti oleh dokter Andeskianya Cik Abdullah Zaidullah itu sejak tahun 2017 tapi sekretaris ini aja dari sekretarisnya saya yang di struktur jadi itu gambaran perjalanan tinggi terus ada pun jajaran musafi jadi perubahannya begini dulu dulu Andeskianya itu perjalanannya memang cukup panjang dulu di saat saya jadi mahasiswa itu jadi kita itu langsung diberi surat tugas oleh Rekpor akhirnya muncul masalah secara aturan tidak bisa diberikan kalau mahasiswa itu langsung dapat surat tugas dari Rekpor ini strukturnya lewat mana akhirnya dimasukkanlah ke LKTS waktu itu ada lembaga namanya lembaga kajian alfuran dan desaini itu untuk melanjutkan cita ditahui integrasi sekarang namanya pusat studi Islam dan desaini PSIS ada masih ada di bawah LK2M unit besarnya lalu sekian beberapa tahun pindah lagi di Mapa Mahat ya barulah sampai kemudian di tahun 2009 waktu itu masih ketua baru di 2009 ketika kampus menetapkan HTG sebagai unit tersendiri itu tahun 2009 maka disitulah ada ketua ada sekretaris lalu di bawahnya ada dulu namanya unit mahasiswa kalau sekarang diberi nama Musa'id Musa'idah bagaimana hubungan antara yang di pusat pembina Maka Satri di HTG dengan Musa'id itu itu ibaratnya seperti kalau dalam struktur organisasi itu ada Syurya ada Tanvidya dari Tanvidya itu melaksanakan programnya Syurya tapi untuk dihanagi Tanvidya atau Musa'id ini boleh membuat program tapi atas persetujuan Dewan Asantin tadi itu yang ada ketuanya ada asantin yang baik sehingga termasuk kegiatan kita itu cukup banyak sekali nanti bisa dilihat disisatnya dan itu berjalan tiga saat ini terus lanjut ya itu nanti bisa dilihat ini dari generasi generasi untuk ketua ketua musa'idnya jadi sejak 2009 itu ada hirarki dalam struktur itu ada ketua ada pembina-pembina ini yang pembina-pembina itu resmi langsung diangkat oleh kampus sebagai staff atau staff di pusat selanjutnya 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 nah ini terakhir penutupnya ini tapi saya ingin melihatkan setiap yang satunya sebelum saya tutup makanya dari saya ada setiap yang satunya tapi backblowsers yang saya kirim wotan-wotan ada 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 penyimpi diUP kenapa ini penyimpi nah ini Hebsen pakai masukan bagian dari deste berjalan masih menjadi��uds Emperor dengan seraran ke Argentinasi kuruh sudah kan cara hak iya iya nah ini nah ini dari kampus ini menjadi kekuatan strategis ada tiga hal itu yang menjadi distingsi dengan kampus berdekat yang lain ya setelah saham kemudian makhat dan satu lagi ayat akan setelah lupa next, lanjut misi, nah ini misi kita yang dilakukan oleh HATG bisa terbaca sendiri kalau saya baca kepanjangan nanti next, lanjut ini sertur organisasinya jadi ketua lalu ada setapa ministrasi tadi usaha yang hadir di segala jadi ada pembinaan nasibnya dulu kita punya tujuh sebenarnya, cuma ada beberapa yang di atas dari dosen sehingga harus mengundurkan diri dari pembinaan nasib cuma untuk mengajukan lagi penggantinya, itu ternyata akurat dari tegangan itu tidak gampang sehingga kita pembinaannya sangat terbatas makanya nanti, biasanya semester 12 itu setorannya itu di handle oleh teman-teman usahari-usahika atau usahari-usahika yang ada di karena kita terus bawahnya secara organisasi ada usahari-usahari dan masih sesuatu next, lanjut saya ingin kegiatan dengan HATG nanti mungkin akan dibuji oleh usahari tapi secara hukum saya akan menjelaskan beberapa hal teknik yang ini kita lakukan lalu ada kalinya takhvid ini biasanya pasti bulan jadi liburan itu teman-teman tidak pulang tapi fokus untuk takhvid sama ini bagi yang mau ini kan mungkin ada yang lumayan jauh atau daripada pulang juga mungkin produktivitasnya gak jelas hanya main game online, FM, rumah-mahnya kan mending ikut yang positif seperti ini itu namanya syawki syawki itu maknanya tapi itu singkatan dari asyadul qur'ani jadi bulannya kalau bulanan misbah ini insya Allah tidak lama lagi ada tes misah biasa takhvid cuma belum diumumkan tapi saya mendengar informasi dari informasi A1 ya ring 1 itu akan dibuka cuma kalau yang sudah dapat itu yang dapat gak bisa mungkin ada yang BWSP ada yang biasa teladan teladan gak tahu bisa berbeda karena teladan itu kan biasa sesuanya hanya untuk bukan sih tapi kan yang lain-lain masih gak dapat gak tahu berarti saya gak tahu setiap hari biasanya ada aturan lain ini sampai persiapkan aja minimal punya hafalan 10 jurus tapi harus ada progres di semester yang akan datang atau di tahun yang akan datang terus ada musuh dan takhvid terus ada kajian takhvid yang kalian kajian ilat sama hati bagi teman-teman yang sudah selesai takhidnya ini bisa mengikuti next lalu ada expert bawah ini diambulang kita di kampus 1 set kita di kampus 3 Alhamdulillah kemarin mulai kampus kita beri tempat di belakangnya masjid itu sebelah selanjutnya kemarin sudah dibuka dan juga mempunyai kampus kemarin kemarin terus terus ini ini kemarin kalau purnya dulu dulu terus next next ini sudah saya jelaskan nanti silahkan dibaca lagi seperti ini terus lagi ini 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 dilaksanakan sepanjang satu kali biasanya di bulan Agustus di itu satu-satunya wisudan takhvid yang tidak di puluh biaya yang di puluh biaya tapi memang ada pingsan kenapa karena kembangnya kesampaian apa contohnya untuk makan-makan bersama untuk foto itu yang tidak dikabur oleh kampus tapi yang lain-lain dikabur oleh kampus sama kalau wisudan di pondoknya masing-masing ada banyak Rp10.500.000 ada yang banyak Rp2.000.000 iya kan untuk tes akuran wisudan itu loh di uwi enggak infak loh saya ketahui tapi sampai terus maju oleh wapai kembang ke atas lagi ada penggantian pertama berupa sahada sahada wisudawan atau wisudawan ketahui itu kalau yang 30 juz itu ditandatangani oleh Rektor Rektor dengan Ketua Antegi kalau di bawah itu kategorinya itu cukup ditandatangani oleh Ketua Antegi dan nanti ada kategori tahun ini ikut 5 juz kalau depan sudah tidak bisa 5 juz lagi malah diperbolehkan selanjutnya melalui 5 juz maka nanti sampai caranya walaupun sudah harta kalau ingin dapat suruban banyak atau jilbab itu jangan lancar ikutlah sehingga saya nanti ikut 15 25 atau 15 20 sama 30 atau 10 20 30 berarti 3 kali maju sama ya berarti saya kasih tau triknya ini enak nanti maju balap balai sopone akeh sehatanya dapat 3 kalau semua kategori tanah-tanahnya diikuti tidak tutup karena kuliah kita kan 4 tahun paling tidak 3 kali lah atau maksimal 4 kali 3 kali lah sampai planningnya kenapa? apa yang didapat fasilitasnya? suruban kalau yang bapaknya musliminnya jilbab nanti sesuai kategori terus ada gordon main gordon tulisannya kan? bisa untuk serbisa tian untuk serbisa tian terus dapat apa lagi? dapat syahadah syahadah itu ada poinnya karena di syahadah ini sebelum syahadah dikeluarkan ada sebuah keputusan rektor rektor itu ada poinnya ketika nanti sampai mau ujian komprehensi kan mengumpulkan itu nama-nama aktifnya apa punya sertifikat apa itu ada poinnya kayak begitu terus dapat apa? dapat buku tentang kealurana khususnya 30 juz dapat kita sobat luta pasir 3 juli dan itu tempat jalan free sampe gak layar apa jadinya atasin bayar sekat gaya infa gaya makan-makan gaya foto sampe gak sumbut amin tafsiri kuma lu itu penghargaan kampus sampe sampe seperti itu makanya ini harus kita ini bukan tujuan tapi ini menjadi motivasi kalau kita ada testnya apakah ada yang gak lulus ada kemarin contohnya ya ada yang kasmik 30 juz tapi gak tersu 30 juz nanti bisa dicicil asal jangan temen-temen kalau nyicilnya kalau banyak bisa mencicil mencicil bahasa jawa ini mendelik kayak sepedek loh kemarin ada yang ketiga juz baca jukur lu wancar dari jauh dan lu partner tapi kami para asadid ini sudah punya tugas masing-masing ini ngawas yang salah itu ternyata lu wancar begitu didegeti langsung ternyata ada ngerpek di HP wah akhirnya kita visualifikasi gak bisa karena hati gini memang kita butuh peserta sudah tapi sama sisi kita harus bisa menjaga kualitas tapi untuk 1-15 10 dan 10 juz 5 juz 10 dan 15 itu model sambung ayat MHP ya kalau yang 20 25 dan 30 itu model baru nanti setelah tasmi ini di cek yang ngeceknya sih bermacam-macam modelnya tapi jangan takut untuk kami memokok karena ini wih sudah ada sesuatu momentum yang ada di HP ini momentum yang luar biasa ya sama yang bisa foto dengan Pak Reco tapi Pak Reco melakukan 2-2 itu dan semua maksudnya punya kesempatan itu oke terakhir terakhir sudah selesai terakhir jadi ini mungkin yang berdasarkan Eka tau nggak jawabnya iya iya sampai kayak enaknya 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 jadi ini ada termasuk dari ikhfad jadi ikhfad itu saya mengatasi ikhfad itu nanti kalau sudah lulus dan itu kita juga ada ikatannya ikatan keluarga yang ikhfad itu yang itu adalah rutinan kontel koran bulanan jadi kontel koran di bawah anaknya sambil ke rumah dia akan diceritakan oleh salah satu pengurus ikhtar yaitu nekir yang terimakmunan yang beliau juga mu'al limah apa yang luasnya beliau nah beliau juga mu'al limah di kampus 3 ini dari saya keusian kurang lebih maaf saya betul ya saya terima kasih ya terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih